sering banget tuh gue di jeng'in sama agama lain tuh kaya telan lu apa itu lana dewa? gara-gara lalu, Pris kita kan saat itu udah ngada Tuhan Yesusnya soalnya udah angkat terbang dia kenapa? coba kenapa? lu kenapa sih masih tanya tempe liar? justru gue yang harus nanya kenapa Yesus gue diturunin? jadi kenapa kita minta didoakan sama Bunda Maria? kita tuh kayak ngecit oh ngecit gitu, Bunda mungkin Tuhan Yesus banyak nih yang doa ke dia nih jadi punya gue masih ngantri, tolonglah Bunda tol dikit gitu gitu, di orang yang dengan si bala-bala-bala tadi itu si bala-bala itu gitu kan itu kebanyakan malah tidak lemah lembut nah itu yang saya maksudkan jadi itu buah hape iya buah hape biasa sih menggudu terus Alipelidi tuh ada maksudnya biar amat doang biar terangnya iya, kalau dia mau balik lagi dia tau kan ini ya markingnya kita soalnya dapet 2 tamu yang bintang gitu yoi jarang-jarang gitu betul jadi selamat datang lagi di Brave Talk season 2 episode keempat ya iya masih gak ada pendeta ini bisa kesesih juga ya ampun atut gimana temennya koh Andre juga sih berhalangan 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 karena atut iya karena atut gitu juga ya gitu ya kata koh Andre sih takut jangan-jangan takut dia bukan takut dia cuma gak berani aja nah kurang kontestan gimana masalah ya hahahaha lu lu minta kenalkan lu lu masuknya cepet ya memang memang lu bisa cepet gini tau masalah utamanya uang masalah utamanya agama anda tidak mengenal uang agama kandilasi dan peruangan itu masalah utama disini tapi kita kedatangan sembarangan sebuah bintang tamu sebuah lagi seorang bintang tamu yang sudah di lu gak anggap orang timur tuh emang orang lu jangan sembarangan lo timur rame banget tuh maksud gua lu ngomongnya sebuah abisnya bukan seorang seorang bintang tamu seorang bintang tamu yang diancam dibunuh ya iya sampe cabut ke flores dia takut juga ternyata di flores dia cuma orang timur gak pernah takut oh iya iya juga iya saya seolah tahunya apa gak penagih kan gitu aduh 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 tapi kita juga orang cerita sering takut sih apalagi pas 98 ya bener 98 tapi belum dikenalin siapa ini oh iya ini namanya Bu Priska Barusegu iya seharusnya dari tamu yang anda sudah tau lah ini siapa ya kemarin ada di acara loginnya Omdet ya ada ya ada sama Abid Jafar ya sama Abid Jafar sempet jadi udah sempet dateng dan kalau kemarin tuh berdebatnya sama kaum muslim ya teman-teman muslim kita ya oh emang berdebat tuh tidak kan bro ada diskusi obrol 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 cuman kadang-kadang nangis kalo diserang ya debat namanya debat ya elah kudu banget kita disini nih tapi hari ini kita kedatangan Priska ini untuk menandingi gitu siapa? kira-kira Katolik sama Kristen tuh bagusan mana? wah gak gitu ya tapi yang harus di statement di awal adalah Katolik dan Kristen itu memang agama yang berbeda agama yang berbeda tapi kalo hari ini Priska bisa menjawab segala pertanyaan kita kita pindah ya? gimana? ada kemungkinan ada kemungkinan ada kemungkinan ada mendapat jemaat baru kan jadi ya ya lumayan tapi orang Katolik gak terlalu bersemangat ngambil orang tuh kayak iya kurang bersemangat ya biasanya iya kayak gak terlalu yang kayak lu harus ikut gua gak kayak gitu kayak yaudah kalo lu suka sini jadi menurut lu Kristen tuh nafsu banget ngambil orang iya tapi emang iya tapi emang iya tapi emang iya kenapa dan lu punya pengalaman di pernah diajak gak? pernah diajak-ajak gitu atau gimana? enggak maksudnya ada tapi yang bukan di luar Kristen Protestan dan Katolik tau kan? luar akhiran lagi yang biasa di Hindu kan? yang biasa kita ketemu di Alte Basway gitu-gitu ada kan? ini namanya pokoknya yang kayak gitu lah yang meri banget itu ini ya suka ngasih susu suka ngasih susu-susu yang kayak gitu ada orang-orang bule-nya biasa iya ya seksi Yehova yang kayak gitu tapi untuk sejauh ini temen-temen saya yang protestan saya ngomongnya protestan ya soalnya kalo Kristen itu kalo kita percayanya Kristen tuh sama sama-sama mengikut Kristus kan? bedanya yang satu Katolik yang satu protestan kalo yang protestan temen-temen saya pada udah baik-baik aja semuanya gak ada yang kayak gimana-gimana iya ya pasti gak ada yang ngajak-ngajak gitu ada gak ada bahkan dulu saya sempat di Jogja itu hampir 2 tahun sekos sama temen saya yang GKI GKI kita itu sering melakukan kayak penyemang setan penyemang setan harusnya begitu bilang ya langsung ritual gitu gak bilang lama-lama disini maksudnya cepet kita sering ini apa gantian gereja tau gak sih? iya karena motor kita cuma satu kan jadi lebih finansial ya kita mah masalah ekonomi Pris jadi gereja nya bisa bareng kayak yaudah motor cuma satu beat plat AB dengan Jogja warna merah udah beat plat AB ya warna merah kecil ya pertalat sih pertalat sih terus kayak misalkan minggu ini ke Katolik minggu depan ke GKI terus minggu berikutnya kalo kita lagi ngamut kita ke karismatik dia ikutan joget-joget gitu-gitu jadi kayak ya gitu maksudnya saya sama temen-temen yang itu gak tapi gua gak tau kenapa ya gua kalo punya temen Katolik kalo gua tanya maksudnya seputar Alkitab mereka pasti gak relate karena katanya memang tidak diwajibkan ya atau mas gimana? kita baca Alkitab itu cuman orang Katolik jarang baca Alkitab udah lebih banyak baca lebih banyak pas di hari Minggu aja itu pun yang ayat yang hari itu bacaan dari Injil hari itu pada umumnya orang Katolik tidak terlalu kayak di rumah harus baca Alkitab gitu-gitu enggak enggak semua ya tapi saya gitu soalnya kalo gua tanya gitu dia bilang punya buku apa itu namanya? kayak penyembahan apa sih maksudnya? apa sih? apa sih? kayak buji-bujian gitu lah maksudnya Cidung Agung iya itu ya bukan Manda Bakti ada puji syukur ada kalo untuk lagu ya lagu? maksudnya lagu? ya gak tau pokoknya kalo gua tanya dia dia punya itu kalo kita bahkan gak punya untuk orang Katolik ini beberapa yang gua kenal ya mungkin salah Katoliknya ya kayaknya salah tapi keluarga nyokap gua tuh Katolik memang ada Alkitab kok? ada sama kitab Mada Bakti satu keluarga satu lupa lu punya Alkitab berarti? punya fisik ada di tempat tinggal lu sekarang ada Alkitab gak? ada ada bagus juga sih berarti rohani juga berarti memang ada Alkitab ada pacaran juga kudus katanya katanya sama orang kudus apa? bukan mas mas jawa bukan mas mas jawa bikin rokok bikin rokok gitu ya pabrik di kudus pabrik rokok banyak pacaran-pacaran buat tembako iya gak baik tapi perbedaan yang paling signifikan dari Katolik sama Kristen menurut gua adalah pembicaraan di depannya itu lu jangan so tau maksud gua katolik kenapa lu yang ditek-ditek orang sih? mungkin pernah sekolah Katolik kali mas nyajib dulu dah ngomong dah ya biar dia selesaikan dulu mas setekan gua ngomong kita kan bicara itu pendeta yang tadi kita bahas tuh pastor kalo di Katolik Romo ngomongnya ya? romo pastor juga perbedaannya adalah mereka sepertinya tidak terlalu peduli tentang uang ya? kalo Romo di ini ngomongin Romo kan? iya karena ininya sama pendeta kan tadi kan? kalo Romo itu emang gak punya gaji kunyanya apa? umat enggak mereka beneran gak punya gaji semua keurusan makan minumnya di biara itu itu dari pusat dari Fatikan jadi persembahan kita tiap minggu semuanya itu dibawa ke Fatikan dulu terus nanti baru disebar ke seluruh gereja Katolik yang ada di dunia ini Romo-romo ini kan suka dagang baju kan? bukan siapa itu Romo? romo yang anak aduh gua pikir kalo menjadi klub bola masih boleh gitu Romo gitu ini Romo Yono goblok banget halo halo Romo Yono Romo Yono Romo Yono kalo masih gitu loh Romo Yona gak konsisten bener dong kenapa lu revisi lu telah ngajak lu tuh jadi nanggung ya kan lu tetap gerak ya tapi Romo Yona jadi nanggung kalo beko beko sekalian gitu loh bodo banget tapi kalo kita pendeta tuh masih ada yang mungkin Tadak Kuti masih kayak Romo boleh nikah gak? tidak nah pendeta kita kan boleh nikah kenapa kok lu boleh nikah Priska gak boleh? bukan Priska dong katolik Priska mah boleh boleh ya ya kan memang ininya ini loh berbeda konsepnya aja sih kalo di katolik sepengetahuan saya memang Romo itu akan lebih maksimal dibahasakannya ya akan lebih dedikasi hidupnya tuh lebih sungguh-sungguh apabila mereka memilih tidak menikah gitu kata memilih ini kan berarti opsi kok memang opsi berarti boleh menikah? kalo dia udah memilih menjadi Romo berarti dia gak boleh nikah? iya kalo Romo enggak kalo kita pendeta di Kristen ya menikah kalo memilih untuk menikah ada juga loh pendeta yang gak menikah juga memilih tidak menikah juga memilih tidak menikah juga ada gitu tapi kalo saya nikah gitu tapi intinya katolik Kristen itu sama apa enggak kok sebenernya? dulunya menurut saya bahkan lebih ada dulu katolik deh setau saya ya iya lebih duluan ada katolik istilahnya baru abis itu memuncul Martin Luther ya ada gerakan protestannya baru muncul Kristen protestan gitu karena ada beberapa oh saya gak salah inget ya lagi-lagi ya ada beberapa paham yang maksudnya Martin Luther mungkin gak sejalan gak sejalan makanya diprotes makanya dibilang protestan pada waktu itu karena dia protes apa yang paling menjadi hal fundamental kok sampai ada perubahan itu? ya kalo dulu yang sepembacaan saya lagi kalo saya gak salah lupa ya ada konsep yang namanya surat-surat dosa apa namanya? bisa orang gak salah lupa ya karena pasti gak salah inget ya Pak iya juga ya kalau saya gak salah lupa maksudnya ngelucu lu juga ngerti makanya juga makan ini makannya sih lu ada jelasin makannya lu makannya lu sorry 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 lupa saya namanya itu apa ya indulgensia kalo gak salah harusnya bener-harusnya bener indulgensia jadi kayak ada kalo ada orang dosa pada waktu itu dia mesti beli surat itu banyak-banyak baru dosanya diampuni dan Martin Luther berpikir loh kok begini konsepnya gitu loh salah satunya ya salah satu yang waktu itu kayaknya nyebrang banget gitu padahal kita diampuni dosa kita bukan gara-gara beli surat banyak-banyakan gitu salah satunya ya dan masih banyak dalilnya kalo gak salah ada 90an lebih loh ditempel tuh di depan pintu gereja iya sesuai namanya protes protes iya makanya protesan iya itu itu titik mula bergeserannya mungkin konten ini menjadi pencerah kali ya buat orang-orang yang kayaknya di luar sana tuh agamanya nanya lu kan sama agamanya katolik sama kristal sama ya sebenernya ya beda ya sebetulnya gak pemerintah bukan yang kayak kurang kerjaan kayaknya jumlah orang kristal banyak gue percaya jadi udah udah nih ada katolik ada protesan nih gak begitu pasti emang beda kalo dari saya sih saya ngeliatnya kita tuh dari tata perayaannya beda hirarki gereja beda hirarki gereja beda hirarki gereja beda hirarki gereja ya itu yang keliatan banget ya tata perayaan juga kalo orang katolik kan kebanyakan mau mulai segera sesuatu dengan tanda salib iya di protesan tidak nah itu tuh biasa itu yang ketara banget menurut saya ketara banget betul itu yang keliatan secara fisik ya kalo orang-orang bingung mana nih pokoknya pemain bola yang habis ngegolein kayak gini itu katolik katolik iya kalo kristen gak ada tuh ya begitu gitu ya dia lebih ke tanda terima kali ya itu yang apa ya galsim gitu galsim street fighter ya galsim 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 nah lu kenapa Brice? masih memilih katolik tuh kenapa? keluarga oh ada orang bisa kayak jawabannya ya menurut gua sih kalo kayak gitu udah selesai Brice betul juga ya mungkin kita tanya lagi enggak jadi jadi bukan salah satu faktor ya tapi karena dari kecil saya udah katolik itu tuh udah tumbuh gitu loh di dalam hati tuh udah tumbuh banget maksudnya ya akhirnya saya seneng menjadi katolik saya seneng dengan iman yang walaupun ini diturunin keluarga tapi setelah dewasa saya sadar oh iya saya bahagia nih jadi katolik saya bangga saya seneng gitu sama iman katolik saya nah kalo di keluarga juga keluarga besar katolik apalagi Flores katolik garis kerasnya itu jadi kayak wah gak bisa lah kalo saya mau kemana-mana gitu nah ini saya ceritakan tadi saya sama temen saya ke gereja lain gitu-gitu kalo di Flores belum tentu saya boleh kayak gitu iya 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 kalo ko Bu Celi tadi sampe melihat pelapon menjadi lampu putih aduh ya Brice ya apakah lu pernah merasakan hal yang sama karena Kristen tuh kadang banyak banget peristiwa-peristiwa supranaturalnya oh iya bener yang magic-magic gitu menurut gue juga karena Kristen tuh membuka panggung untuk orang-orang ting-tung tuh ting-tung tadi karena orang Kristen itu membuka panggung Kristen itu sering membuka panggung untuk orang-orang bercerita di panggung jadinya ada beberapa cerita yang belum tervalidasi oke atau bener betul yang penting mau jebret-jebret aja betul dan orang yang menerimanya wah betul nih dia begini iya 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 ya maksudnya bukan men-diskreditkan Ko Iwan tadi ya Ko Iwan tadi kan cerita tentang tapi yang tadi lu ngeceng-ngecengin Ko Iwan emang? bukan dia tadi kan rebah terus ngeliat kayak plafonnya putih karena apa gitu kan maksudnya cate baru belum bisa ter bukan lebih ke propan cate propan terang bukan maksudnya lebih ke itu mungkin pengalaman pribadi beliau gak? iya iya kita gak bisa validasi ini iya atau enggak gitu oh iya iya sedangkan katolik gak ada tuh ya makanya gue udah nanya Priska ada gak? ada gak? ada gak? ada yang magic-magic dari temen-temen katolik loh enggak yang ngomong di depan gereja gitu loh kesaksian kayak gitu sepanjang aku berkegiatan di gereja katolik belum ada kesaksiannya tuh seputar kayak yang merasa ditolong Tuhan gitu-gitu loh kalau misalkan lu lagi dalam keadaan kesusahan biasanya orang katolik tuh ada devosi-devosi doa-doa khusus kayak novena 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 devosi kayak novena tiga Sarah Maria novena pada Santo Judas Tadius gitu-gitu gimana itu adalah doa kita kepada orang kudus bukan doa sih kita tuh meminta didoakan untuk disampaikan kepada Tuhan nah itu juga salah satu yang membedakan kita ya kalau di katolik tuh banyak orang kudus dan penantara gitu-gitu yang menyampaikan ke Tuhan Yesus atau ke Allah Bapak langsung gitu-gitu nah kita tuh biasa dari situ kesaksiannya doa lu dikabulin atau enggak atau apa gitu-gitu tapi kalau untuk yang kayak ngerebah ngeliat apa tadi sih ngerebah tuh lebih ke petara ya ngerebah itu lebih ya kalau yang ngerebah lebih ke belum ada belum ada kayak gitu tapi lu percaya gak Chris? itu tadi Chris liat pelapun putih ya pelapun putih kan? iya gak tergantung desainernya kan sebuah iya percaya sih kan penglihatan orang kan iya bener-bener memang kalau pengalaman spiritual orang kan beda-beda ya tapi tadi dulu bilang ketawa tadi kata saya happy nontonnya kenapa lu happy? apa yang terharu ya? umslat hebat hebat, 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 hebat kata saya happy iya happy buat orang Cina apa tapi ya yang menjaga kualitas standar orang kudus tadi itu siapa sih Chris? maksudnya karena tadi bilang ada orang kudus tentunya bukan orang kudus yang melinting rokok tadi ya beda ya maksudnya orang kudus ini berarti kan ada ada sebagai orang yang mendengar orangnya maksudnya bercerita doanya sampai ke Tuhan segala macem siapa yang menjaga standar beliau ini orang kudus ini? orang kudus ini biasanya itu gereja yang menentukan jadi ada namanya namanya di gereja ketolik itu beatifikasi jadi kayak di apa ya? kayak verifikasi lu layak jadi orang kudus atau enggak? kuratornya nih kuratornya nah jaman-jaman dulu tuh banyak banget orang-orang kudus termasuk murid-murid Yesus itu semuanya kan santo kan? selain Judas ya selain Judas Iskariot itu udah jelas tuh kalo jaman dulu karena martir karena apa gitu-gitu berjuang demi iman Kristen dan lain-lain kalo jaman-jaman sekarang ya diliat dari kehidupannya dia dia bener-bener ya seperti itu bisa dibilang martir atau apa ya? hidupnya tuh bener-bener untuk Kristen untuk apa gitu tapi di jaman sekarang jarang sih kemarin baru ada tahun berapa itu-itu yang bener-bener biato milenial itu ada satu dari Spanyol bener-bener anak milenial kelahiran 90-an kalo gak salah kayak gitu jadi yang dulu-dulu oh kebanyakan yang udah iya yang udah pas away ya iya setelah Yesus pergi dan umat-umat rasul-rasul penginjilan itulah kayak ada rasul Paulus apa segala macem berarti itu dari keturunan juga bisa gak? maksudnya di garis keturunan ini nih maksudnya kayak gak besen keturunan ya gak pake keturunan gitu maksudnya emang pendeta banyak yang keturunan langsung jadi pendeta juga anaknya banyak nih tapi itu juga panggilan juga oh keantre oligarchy bukan dia lebih ke origami dia lebih ke origami ya yang aman-aman aja okonomiyaki ya oh iya nah itu makanya di katolik Romo gak boleh nikah kayak biar gak ada perdebatan seperti ini oh iya 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 i Maksudnya pemilihannya should be gak begitu. Di protestan? Iya gak gitu. Maksudnya dalam artian gak harus langsung turun ke anak kok gitu. Kecuali anaknya memang bener-bener terpanggil juga gitu. Jadi kalau di kebetulan kan kita karismatik GBI ya. Kalau di tata gereja GBI sendiri nih kalau kalian gak tau gitu ya. Misalkan ada yang istilahnya gembala perintis. Gembala perintis itu adalah orang pertama nih yang merintis. Sebagai penghormatan terhadap dia yang sudah merintis ya kan. Pada saat nanti beliau wafat ditanyakan dulu ke keluarganya semua. Istrinya mau melanjutkan gak? Tidak misalkan gak ada panggilan kesana. Anak-anaknya anak satu misalkan anak tiga tiga-tiganya ditanya. Mau lanjutin gak nih papinya? Aduh kita dunia usaha deh misalkan gak dunia gereja. Oke setelah karena dia perintis yaudah. Baru dirapatkan di pengurus dipilih satu mungkin yang bukan dari keluarganya. Kalau dia gembala perintis ya. Gitu. Hasilnya cuma di gembala perintis kok? Berarti bukan gembala perintis ya. Kan sinoda banyak nih istilahnya gitu. Tapi kalau dia bukan gembala perintis itu akan dirapatkan umum lagi istilahnya gitu. Dirapatkan lagi secara pengurus biasanya dan dipilih kira-kira siapa yang paling cocok. Dan belum tentu atau harus anak dari gembala sebelumnya. Karena dia ada gembala perintis ada gembala sebelumnya kan. Gitu. Lebih ke perintis dong. Kalau perindo gak bisa ya? Perindo soalnya Cina ya? Cina soalnya perindo ya. Ini boleh sering-sering muncul ini. Jauh gak ada lu. Jauh ya? Rumahnya jauh ya? Lagi malangkosnya ada di pada dia. Kotak melakukan dosa, Pris. Iya. Lu sering ngakuin ini? Kotak sih bukan kotak. Memang namanya kotak? Kamar, kamar, bilik, bilik. Lu sering masuk ke situ gak, Pris? Enggak. Soalnya bingung mau ngakuin apa. Ini pasti langsung jadi, di titik tok laku ini. Enggak, 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 enggak. Itu tergantung kita juga, tapi kewajibannya adalah. Apa diwajibin? Wajib gitu? Wajib. Karena kita gak tau kapan kita mati ya? Oke. Iya kan? Gak juga, makanya jarang banget orang yang mengaku dosa. Kayak itu wajib, tapi banyak yang gak sadar kalau itu wajib gitu. Jadi jatuhnya sunah kalau kayak gitu ya? Iya, jatuhnya sunah gitu. Padahal itu wajib sebenarnya. Karena ya itu tadi, kita kan mengaku dosa kan biar dibersihkan dulu kan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kita meninggal atau apa, ringan lah gitu kan. Nah, banyak orang yang Natal, Pasca, baru pengakuan. Atau bahkan udah bertahun-tahun gak. Berarti kalau lagi Natal gitu rame banget, dong? Biasanya rame banget. Bilik itu tuh? Sebelum Natal, iya. Mantri itu orang-orang. Romonya cuma satu lagi? Tergantung. Eh, satu gereja. Nah, makanya kalau aku, kalau romonya aku kenal, aku gak akan pengakuan di situ. Aku akun cari gereja, aku gak kenal romonya. Kenapa, Pris? Biar dosaku tidak... Tesebar maksudnya? Iya, biar romo itu tidak tahu dosa-dosa saya gitu loh. Orang nanti yang satu lalu gak diceritain kan? Kenapa tuh? Mereka juga punya perjanjian gak boleh. Iya, ada etikanya pasti ya. Itu gak? Mereka walaupun tahu atau apa, so aib-aibnya mereka tidak tahu. Tapi lu aja takut, Pris takut diceritain. Ya kan malu aja secara personal ya kalau ketemukan kayak... Tahu-tahu-tahu yang kemarin bilang begitu. Tapi masa iya sih gak pernah keceplosan dia. Lagi ngobrol, 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 ngobrol. Oh, kayak Prisca tadi ya. Ya, Prisca begitu. Oh, enggak, cuman mencunutnya tadi. Prisca, boh, Prisca, boh. Tahu-tahu begitu. Mungkin tidak pernah keceplosan. Mungkin ya, mungkin gak tahu. Mungkin ya, boleh juga kalau coba lu, dok. Kalau lu coba ke situ, kayaknya selalu, dok. Coba pengakuan dosa gue ya? Iya. Coba lu pengakuan dosa. Kayaknya lu gak keluar-keluar. Kayaknya lu disitu lama. Tata Romo-nya udah mati. Berarti banyak banget ya? Banyak banget. Banyak banget. Kalau aku tuh kadang-kadang bingung ya, mau pengakuan dosa tuh aku bingung nyebutin dosanya tuh gimana gitu loh. Apalagi harus berurutan tata apa biasanya. Gak, tatanya gimana tuh? Tata awalnya tuh, Prisca. Iya, kita masuk, kita ngomong. Saya ingin pengakuan dosa gitu-gitu, tanda salib. Terus kita ngomong dosanya apa-apa aja gitu. Terus terakhir kita mohon pengampunan. Nah, nanti itu dikasih semacam adus saya lupa namanya. Nah, intinya lu disuruh berdoa sesuai yang Romo itu suruh. Lu doa Bapak kami berapa kali, salamnya berapa kali. Untuk ganjaran terhadap dosa-dosamu tadi itu gitu. Tapi itu bukan berarti dihapus ya. Kita tuh bukan dihapus, tapi diampuni gitu. Bukan dihapus loh, selalu enak aja loh. Dihapus masuk surga enak banget loh. Jadi kayak, oke ini diringankan, diampuni. Next kalau bikin lagi, datang lagi gitu. Next kalau bikin lagi, datang lagi sini. Nah, aku tuh biasanya kalau misalkan bingung dosanya apa, dari 10 perintah Allah. Oh, yang ngelanggar yang mana ya? Iya, yang mana nih yang aku langgar nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 gitu. Yang mana yang enggak ya, udah aku lompat. Jadi itu istilahnya sih. Kayak menyembah berhala enggak mungkin kan? Oh iya bener. Terus nyembah berhala kan tidak. Tapi kayak di film-film kan, berarti agak burem-burem gitu kan? Iya, kayak kecil-kecil. Oh yang kayak kerotan gitu ya? Dan Romonya juga enggak yang ngelototin kita gini. Enggak sebenarnya. Tapi kita tetap tahu Romonya yang mana kan? Iya dong. Iya, kalau kita tahu di gereja itu Romonya mana aja, kita pasti hafal dong. Romonya kan romok dikit. Iya. Kita bisa tahu juga. Tapi Romonya juga pasti tahu itu dulu dong. Iya, apalagi kalau ketemu gitu kan tiap minggu, tiap hari. Fisca. Dari suara ini. Hei, mameen. Mameen. Apalagi. Jangan belum nambah, mameen. Roti, roti, roti. Oh, roti. Roti penyembuhan. Penyembuhannya. Gitu loh. Lu enggak ngerti lu. Iya, sorry, sorry. Kenapa koandre tidak bikin bilik itu pengakuan dosa? Koandre enggak mau tahu emang dosa-dosa. Kita punya bilik, punya bilik. Bilik kapan nih? Banyak. Banyak kita bilik-bilik. Bilik apa nih? Bilik Saputra. Bilik Saputra. Menimbul kan tadi Romoyono. Romoyono. Ini Romoyono. Romoyono. Ada lagi namanya Romoyono, jangan-jangan ada. Gue mendingan dulu bro dari pada tadi sikatan-sikatan sih. Tadi kayak PS itu kayak apa, singkatan apa. Enggak, gue mengikuta. Gue mau respect korangnya. Menyembah suka cita. Iya, menyembah suka cita dulu. Kenapa lu? Dia punya cingkatan-cingkatan sendiri. Dia suka-suka dia loh emang. Enggak apa-apa ya emang. Kenapa emang doang? Enggak apa, kenapa kok André enggak ada di kita? Kenapa Chris sendiri punya bilik mengakuan dosa kok? Kalau di kita sebenarnya konsepnya, kalau di Alkitab yang, kalau kita ya percayanya bahwa, ada sih di ayatnya itu Yohanes 1, Yohanes 1 ayat 9. Kalau kamu berdosa, akuilah dosamu itu supaya kamu bebas gitu. Kayak waktu kita undang Pak siapa namanya? Pak siapa? Ya Allah, mana kita tahu ya di Kuan Yeo, ngomongnya Pak Ganjar. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Pak Ganjar, di Alkitab yang namanya itu. Emang doang ya, di Kuan Yeo siapa? Kayak orang Singapur, PM Singapur. Oh iya. Iya, iya, iya. Intinya dosa itu, kalau di kita itu, satu memang, mengakui dosa itu, enggak harus kepada toko agama. Istilahnya kalau di dalam satu komunitas kelompok sel, misalkan ada kayak pemimpin kelompok selnya, kalau misalkan kayak di kita, loh kebetulan saya lagi. Iya, benar. Iya kan, atau contohnya yang lain lah, misalkan ada Manuel, nanti one day dia memimpin kelompok sel, terus ada anaknya nyamperin, kok boleh ngobrol enggak kok? Enggak boleh. Misalkan, dia enggak mau gitu. Enggak, enggak mau. Nanti abis ini gue bisa ledekin lu, soalnya jangan, jangan menurut gitu. Iya, selalu gue, selalu. Ya, tapi let's say, konsepnya kurang lebih sama, dia harus ceritakan itu. Karena, karena biar itu dia juga lepas. Oh konsepnya harus tetap diceritain berarti kok ya? Iya, ceritain. Kepada orang-orang yang dewasa. Tapi itu tadi, kalau tadi kan ada, dewasa rohani maksudnya, ya bukan dewasa umur nih. Iya, kalau tadi katolik itu kan, maksudnya ada penjaga kualitasnya menurut gue. Ada standar juga, kalau orang-orang yang memimpin selain ini kan sebetulnya, bisa digosipin ya? Banyak kasus juga sih, enggak sedikit loh banyak. Ada temen gue yang curhat ke pemimpin komselnya, terus, ditikung, karena dia punya masa lama pacarnya, jadi dia malah memanfaatkan itu. Jadi pacarnya yang di, lu lagi ada masalah gini-gininya, jadi malah dia curhat, diembat jadinya. Diembat maksudnya beneran dipacarin ya, bukan diembat, cuman di, ada juga mungkin yang kayak gitu. Pasti ada di sekrepet-sepet ya? Sekrepet-sepet apa maksudnya? Ada juga, tapi mungkin yang ini enggak gitu. Tapi maksud gue adalah, kita tuh enggak ada yang menjaga standar. Maksudnya, si orang-orang Kristen ini, pemimpin selain ini harus A, harus B. Mungkin ada ketetapannya, tapi kan tetap enggak ada yang bisa ngejagain itu kan. Kalau misalkan si, katakan aku Andre yang punya kesibukan yang lain, enggak bisa jagain gue sebagai. Tidak ada agreement ya? Iya, betul. Enggak ada tanda tangan. Kalau Katolik kan aman gitu ceritanya kan? Di Katolik itu memang ada sakramen kan? Iya. Dan salah satu sakramen diantara tujuh itu, ya ada sakramen tobat. Tobat ya oke. Tobat itu jadi memang itu pengakuan. Iya. Jadi memang ada sakramennya. Termasuk minyak suci yang tadi sempat ditanyain sebelum kita syuting. Itu sakramen juga di Katolik. Nah itu juga tuh, kalau kita kan sering doa pakai minyak. Kalau kita kan dijual-beliin tuh kok di gereja-gereja. Oknum itu ya. Sebenernya itu enggak. Perus mi tapi ya. Kan di gerejanya dijual. Enggak semua gereja melakukan itu maksudnya ya? Oh iya bener. Oknum gerejanya. Oknum gerejanya. Enggak apa-apa yang penting ada logo halalnya. Iya. Yang penting Bebepom approve. Bebepom. Aduh saya ikut-ikutan ya. Kebawah ya di Bejainya. Kebawah. Ketempelan bahasa orangnya. Ngapain ya? Saya ngapain ya di sini. Khusus ngapain di sini ya. Jadi kalau kayak gitu gimana? Maksudnya di kita kan minyak urapan itu dibakain untuk doa. Untuk mendoakan orang. Ada yang dikasih jidatnya. Ada yang buat biar langsung sembuh. Sudah penting banyak. Rumah diciprat-iciprat. Rumah diciprat-iciprat. Tenangkan tadi Prisika bilang. Itu dipakai biasanya untuk orang yang sakit. Yang hampir meninggal ya. Yang udah mau meninggal di Katolik. Nah itu kenapa? Ya karena memang kalau berbeda konsep aja. Kalau kita ngikutin di perjanjian lama. Ada ditulis. Apabila. Eh sorry. Perjanjian baru juga ada gitu ya. Cuma naiknya lagi-lagi. Lupa nih. Istilah kalau ada orang yang sakit. Panggilnya penatua untuk datang ke rumahnya. Mengolaskan minyak untuk kesembuhannya. Real kok ada. Gak apa-apa untuk kesembuhan. Ini kan bisa aja kok kayak minyak tawon. Minyak apapun. Emang lagi sakit otot aja gitu. Ya minyak apapun. Maksudnya. Boleh ya? Yang wajar ya. Minyak apapun dalam artinya tuh yang wajar. Dipergunakan oleh manusia. Di sini gak boleh ada lubang dikit emang di sini. Ya minyak tanam di situ kasih api ya. Jadi juga begitu. Bensin ya. Karena udah meninggal juga ya. Iya. Sekarikan aja lebih cepat nih. Lebih cepat dan lebih ngini. Hati banget. Ini biar saya sembuh ya. Enggak nih buat mati. Ini kasih bakar. Jadi istilahnya di pendeta didatengin biar jadi. Bukan pendeta ya. Pendeta pencabut nyawa istilahnya gitu ya. Didoain biar cepat pulang. Aduh. Jadi ya gitu sih. Sebenarnya konsepnya beda konsep aja. Iya ya. Gitu aja. Menarik sih. Gue sebenarnya dulu SMP tuh katoli. Tapi cukup aneh. Gue penasaran sih. Pivotnya dari mana ini. Sampai guna fungsi dari minyak aja tuh. Bisa berbeda sejauh itu gitu. Iya. Dan kenapa? Karena Alkitabnya sama harusnya. Iya kan penafsiran dong. Berarti kan memang sebetulnya bukan utamanya. Oh berarti kalau katolik nafsirin itu orang mau mati. Kalau kita mau sembuh berarti ya. Tapi tadi yang kayak misalkan itu bilang di Alkitab ada. Kalau ada ayatnya yang bilang orang sakit dan lain sebagainya. Nah mungkin juga katolik ini kan tidak lepas dari Yahudi juga kan. Kita Kristen lah. Kitab-kita itu kan memang dari sana kan. Maksudnya Yesus juga orang Yahudi. Dengan tradisi-tradisi yang itu. Itu diturunkan aja sebenarnya. Jadi itu gak bisa lepas dari tradisi-tradisi jaman dulu yang diturunkan. Jadi bukan masalah agama lagi. Jadi agama tuh sebenarnya tradisi yang dari dulu. Dijaga diturunkan yang mana. Yang maksudnya dipilah. Oh ini boleh masuk gereja. Ini boleh enggak. Kayak gitu menurut aku. Kayak persembahan gitu-gitu. Itu kan jaman Yahudi gitu kan. Jadi jaman dulu memang udah ada persembahan. Iya di kita makanya ada. Kayak gitu-gitu. Lo ada perpuluhan gak berisi katolik? Nah itu yang gue mau bahas. Tidak wajib. Kalau gitu gereja kita juga tidak wajib. Jadi perpuluhan itu. Kalau persembahan tiap hari minggu ada. Ada. Dan itu gak dipatokin kan harganya berapa terserah. Tapi kalau perpuluhan itu ada tapi tidak wajib. Tapi lo perpuluhan gak? Tidak. Karena tidak wajib. Ada celahnya nih gitu kan. Kita juga sebenarnya wajib gak sih sebetulnya. Kalau kita. Kalau saya menjawabnya kita tuh memberi persepuluhan itu karena mengasihi Tuhan. Udah itu aja. Gak ada angkanya bahkan. Gak ada angka dan gak. Dalam artian makin kesini kita dalemin gitu ya. Kalau kita istilahnya dulu kan di perjanjian lama ada tuh angkanya persepuluh gitu. Kalau kita ngomong fair ya. Kalau dulu kalau di Kristen ya saya punya pendapat. Maksudnya kalau kita ngomong fair dulu jaman perjanjian lama memberi 10%. Kan seharusnya pada waktu Yesus datang menebus hidup kita. Kita gak 10% lagi should be logikanya. Even more. Bahkan kalau kita ngomong lebih dalamnya lagi. It's not about money nih sebenarnya. Karena banyak orang dibutinnya kan ini gara-gara duit. Tapi sebenarnya ini memberi hidup loh. Memberi hidup kita untuk Tuhan. Jadi jangan ngomong lah istilahnya 10% aja susah lo ngomong memberi hidup. Itu udah gak sinkronisme yang gak ketemu. Kalau kita kasih persepuluhan itu bukan ke gereja boleh gak? Kalau persepuluhan datangnya harus ke rumah Tuhan. Kalau di Alkitab gitu. Di Katowek juga gitu. Rumah Tuhan. Iya tapi kalau untuk ya itu untuk pasti namanya persembahan itu ke rumah Tuhan. Kalau di luar itu kalau lo mau sedekat kemana aja bebas. Iya itu persembahan khusus atau apa kita bilang. Istilahnya untuk memberi kepada sosial gitu sih. Salah satu alasan gue masih bertahan di Raja Wali sih itu sih. Karena tidak ada sesi. Ya lo kan bisa ke Katolik juga tuh udah gak wajib jelas lagi hukumnya gak ada yang berubah-berubah. Tapi dia ada sesi kan. Sesi apa? Tapi juga sih betul juga sih. Yaudah lu pindah lah. Fleksibel Katolik. Iya fleksibel tuh loh. Kayak oke lah lu berdosa lu bisa ngaku. Minyaknya urapan tinggal lu cedok di depan gak usah beli. Bukan minyak itu. Itu air. Air kan itu. Oh itu air berkat yang depan kan? Tuh air berkat lagi. Bisa lu cedok lu minum. Bukan yang diminum juga tol. Itu bukan tangan-tangan orang. Itu lu tau gak sih? Kalau dia bikin salib tuh jadi. Cedok curupin dikit. Kalau gue minum yang mati gue. Itu Covid udah berapa banyak sih tuh. Kan air berkat namanya. Menurut gue lu tuh cocok sama si Priska ke Katolik. Karena lu kan gak suka yang ribet. Eh tapi. Lu bisa tidur lah ya. Lu sering ngantuk juga. Di Katolik lu kok berat tidur. Lu banget loh maksud gue. Lu suka cerita juga kan. Lu masuk ke pilihnya cocok. Lu teman kombut. Lu pernah kombut gak? Pernah kombut sama Romo? Kombut sama Romo enggak? Enggak. Enggak berani. Enggak berani. Romo yang kombut sama aku. Jadi Romo Katolik. Nah itu tadi yang bener. Di Katolik itu banyak banget yang menggeluhkan. Apalagi kita tuh kayak. Anak muda tuh udah mulai jarang. Karena udah lelah dengan ibadah yang. Bosen ya. Iya yang monoton itu. Yang monoton yang bikin ngantuk. Makanya udah banyak yang pindah gereja sebenarnya. Pindah Katolik Pris. Eh pindah Kristen berarti. Iya kayak. Enggak resmi. Enggak sampai baptis. Tapi mereka mencari suasana baru aja gitu. Kalau gak salah sekarang ada Katolik Karismatik juga kan. Ada. Tapi. Kebanyakan disitu malah ibu-ibu. Oh gitu. Iya yang saya liat. Ibu-ibu suka ngedance ya. Ibu-ibu kayak. Kayaknya. Pokoknya udah ibu-ibu. Bapak itu kan biasa lebih dekat gitu kan. Lebih. Lebih sering ke gereja. Lebih apa ya kan. Anak muda tuh biasa belum. Kayak waktu gue masih panjang. Masih bisa tobat. Nah yang tadi kata si itu. Romo-romo tuh kadang nanya ke aku. Gimana caranya. Mereka tuh khotbah biar bisa lucu. Lu kasih. Pak pake rule of three. Tap-tap gerba. Saya kasih katanya terlalu dark. Jadi ya. Mana. Lagi lu juga. Gitu kan. Jadi kayak. Gimana lu. Udahlah lu kalau mau ada umat ada. Kalau gak ada gak usah lah. Usah berusaha gitu. Di Katolik itu sebenernya kalau ngerokok gimana? Boleh. Tapi jangan dalam gereja. Ya iya sih. Jadi Kristen juga lagi sebenernya. Bukan boleh sih maksudnya. Gak berarti kalau misalnya lu di luar gereja sambil di keringkot baik. Bisa dong berarti ngerokok gitu. Sebaiknya kalau masih ibadah kita di dalam. Gak boleh di luar. Handphone mati semua. Pokoknya. Soalnya Kristen kan menggunakan ayat pamungkasnya adalah. Kalau ngerokok ngerosok baik Allah. Tapi pas itu pada ngerokok ya. Iya itu kan tau. Rokok mulu ngerokok gak? Ada. Ada yang ngerokok. Habis kebaktian tuh ngerokok di depan. Ada kok yang perokok berat. Minum alkohol sampai mabuk juga ada. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Kan kita sadar ini baik Allah. Jadi kalau misalkan kita mau ngerosok ya itu balik ke kita sendiri gak sih? Tapi sebenernya boleh berarti ngerokok tuh. Sunnah. Sunnah. Makro-makro dilakukan. Yang sering gue bilang dong. Orang yang ngomong kayak gitu kadang-kadang gak ngeh kalau itu makan babi. Yang dimana babi juga sebetulnya ya sangat menyakitkan juga. Sebetulnya buat badan lo yang ngolah itu kan. Dan gak olahraga juga deh kayak gue misalnya. Gue kalau ngejudge orang ngerokok kayak lu kan. Gue gak punya hak. Karena lu bisa bilang perut lu no kayak balon. Iya jelek. Gak usah itu ditambahin. Gak ada hubungan ya. Memang. Lu kan adiktif kan. Kayaknya lu harus katolik deh. Jadi kalau mereka berantung tuh seru tuh antar agama gitu. Kita bisa ngeliat. Gue kalau masih satu agama gitu kan. Kalau masih satu agama kayaknya. Masih relationship gue sama lu. Seru juga. Tapi selain itu ya gue juga sempet. Apa namanya ya. Maksudnya. Dicengin tentang Yesus. Karena katolik juga. Karena katolik itu kan salimnya itu kan ada Yesusnya ya. Berarti ya. Dan Yesus itu cuma pake celana doang kan. Sering banget tuh gue dicengin sama agama lain tuh. Kayak lana apa itu lana doang gitu. Gara-gara lalu Pris. Gara-gara kan salimnya udah ngada Tuhan Yesusnya. Soalnya udah angkat terbang. Kenapa? Coba kenapa? Dulu apa sih? Masih kanya tempe-tempe liat. Justru gue yang harus nanya. Kenapa Yesus gue diturunin? Dia gak turun ya kali ini ya. Udah, berarti kan dia ada di salim. Kenapa kalian turun di salim kosong itu. Dikangki lampu-lampu merah. Di dia sih ya. Di dia. Dulu jauh keliatan ini merah gereja Kristen ini. Kasian. Apalagi di Korea loh. Korea merah. Iya. Kasian. Kan dingin. Salim Elidin. Dia sama. Salim Elidin. Salim Elidin. Iya juga. Boleh lu bawa tuh ke Stena Plus lagi. Salim Elidin. Matelidin itu. Hatapnya itu gitu. Tapi ya maksudnya salim kita sebetulnya lebih kayak minimalis dong. Salim Kristen. Ya kan ceritanya konsepnya kan adalah sudah berangkat beliau kan. Makanya dikosongkan gitu. Tapi kalau yang situ kan lebih mengingat gitu kan. Kalau Katolik kan lebih mengingat. Maksudnya ini dulu Yesus pernah begini. Nah coba dari kontrik. Kenapa dikosongin salib kita kok. Salibnya. Ya kurang lebih begitu. Karena Yesus sudah naik ke surga. Tapi ini sih tidak mengurangi esensi. Bahwa kita Katolik dan Kristen memandang Yesus adalah Tuhan yang mati di salim. Tapi teri tunggal gak kok sama gak? I think sama ya. Sama dong. Sama iya gitu. Jadi istilahnya tidak mengurangi konsep itu aja. Bedanya ya lagi-lagi kan ada tradisi-tradisi yang dipertahankan. Sementara ada Kristen mungkin tradisinya yang dipertahankan. Oh dianggap lebih relevan yang ini dipilih yang lain dan lain-lain. Itu sih fair lah istilahnya. Cuma mau beda metode aja. Tapi konsep dasarnya ya itu aja. Model lebih dikit juga ya gak butuh gambarnya. Iya karena bagus-bagus sebenarnya salib-salib Katolik. Waktu saya main ke gereja Ortodoks Timur juga banyak ornamen-ornamen. Mereka lebih banyak ikonnya. Ornamen-ornamen Kristen loh padahal. Banyak ornamen-ornamen yang menurut saya loh kalau saya tidak nanya atau tidak dijelaskan dari gereja Kristen Ortodoks Timur. Ya saya menganggap orang awam nih ya datang oh ini kayak gereja Katolik. Dan by the way kalau gereja-gereja Ortodoks Timur kayak gereja Katolik di Jerman itu indah-indah loh. Dia punya desain tuh memang indah gitu. Kan saya waktu ke mereka istilahnya kan lihat wih keren juga nih ininya ya desainnya. Kalau kita kan memang udah dibawa ke kontekstualisasi ke jaman sekarang. Mungkin lebih relevan, lebih minimalis. Tapi disuruh kan mempertahankan tradisi kayak gitu. Tapi orang Katolik banyak yang pergi-pergi ke Israel gak sih Pris? Kalau Kristen kantinya. Banyak. Banyak dong. Banyak. Banyak sama. Masalah kalau Kristen kan kayak mamer banget kalau ke Israel gitu. Selain ke yang Roma ya satu lagi ya. Iya Roma. Oh ke Vatikan ya, Vatikan ya. Lower Dress apa sih? Bukan sih, Lower Dress tapi ya. Apanya? Kalau wisata. Eh wisata. Si anak-anakannya. Gue Maria. Lower Dress kan? Lu Maria? Hah? Tadi dia bilang gue Maria. Oh iya. Ini kan namanya punchline malu Pris. Punchline malu ini. Saya kan artinya saya Maria gitu kan. Aku Maria. Sorry sorry. I'm Maria. Punchline malu. Mantap, mantap. Tapi saya baru tau kalau ternyata di Kristen itu tidak ada Yesus artinya dia udah naik gitu. Saya baru tau. Iya salah satunya gitu. Jadi lu jangan bilang kita nurunin lagi. Itu salip LED itu ada maksudnya. Biar apa dong? Biar terangnya. Iya. Kalau dia mau balik lagi dia tau kan. Iya. Ini yang markingnya ini. Memang marking sekali. Makanya kalau lambang syuting, markingnya silang-silang semua ya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Jangan salah, jangan salah. Lucu nih temenya mas. Ya Allah kenapa begini? Lucu ini mas. Menarik sekali nih. Kebahasan Katolik dan Kristen sih. Gue sih suka sekali sih. Tapi satu lagi yang pengen gue tanya. Apa tuh? Soal Maria tadi kan gue Maria. Iya kan. Iya. Kenapa Katolik pada doa-doa ke Maria? Emang gak cukup tuh ada Tuhan Yesus disalip? Udah ada lagi lengkap sama orang-orangnya. Maria itu tuh kalau di kita memang punya tempat khusus ya. Posisi tertentu. Iya. Sangat dihormati di gereja Katolik. Bukan berarti kita merendahkan Tuhan atau apa. Tidak. Tuhan tetap Tuhan. Tapi lewat Maria tuh kan Yesus ada kehidupan baru. Ada penebusan itu lewat Bunda Maria. Dan kita tidak bisa mau tiba-tiba kayak enggak. Tanpa Maria kita bisa ganti perempuan lain atau apa enggak. Jadi Maria tuh dipercaya sebagai hawa baru. Sebagai orang yang membawa lewatnya penebusan dan lain-lain. Nah kenapa kalau kita doa ke Bunda Maria? Kenapa lu mintanya didoakan sama Bunda Maria? Bukan berdoa ya. Kita tuh didoakan. Minta didoakan sama Bunda Maria gini-gini. Simpelnya aja kita ambil dari... Wih gila nih gue kayak orang... Kayak pendeta Grayson nih udah kayak kita ambil dari ayat apa atau apa. Karena Katolik kita tidak hafal ayat. Tapi saya tahu ceritanya. Yesus merubah air jadi anggur. Kalau kita perhatikan di cerita itu tuh sebenarnya Yesus tuh di awalnya kan nolak. Betul. Iya kan? Dia bilang ke Bunda Maria waktuku belum tiba. Tapi Bunda maksa gitu kan. Diturutin. Hmm. Orang Katolik percaya kalau lu mau minta sesuatu ke anaknya. Kalau lu mau cepat. Minta sama mamanya dulu. Karena kalau mamanya ngomong anaknya pasti mau. Simpelnya gitu. Simpelnya ya. Simpelnya gitu. Jadi kenapa kita minta didoakan sama Bunda Maria? Kita tuh kayak nge-cheat. Nge-cheat. Bunda mungkin Tuhan Yesus banyak nih yang doa ke dia nih. Jadi punya gue masih ngantri. Tolonglah Bunda toil dikit gitu. Oh makanya mereka tuh rela-rela tuh ke gua-gua Maria tuh. Ayo Bunda. Orang dia waktunya belum tiba aja dia mau nurutin lu. Masa iya sama doa gue. Enggak. Tolonglah Bunda sampein doa gue. Gue dapet pengetahuan baru. Iya iya iya. Karena tempatnya agak tujung-unjung gitu kan. Gua Maria kan. Agak sulit kan. Iya. Dan seringnya tuh didedekin berhala. Kalau misalnya gitu. Padahal enggak sebetulnya ya. Iya. Tapi dialog-dialog begini memang perlu sih. Iya betul. Kita juga tau kan. Sudut-sudut pandang lain. Karena kita gak tau. Iya. Perspektifnya kayak apa. Biar kita temen-temen yang nonton juga jadi tau. Kalau ntar kenapa gak ngaruh Bunda Maria di gereja kita. Buat kita juga bisa nge-cheat gitu. Gak muat. Aduh gereja kita kecil. Cuma segitu-segitu aja. Lu udah tau soal sistem juga begitu gede. Iya. Benar juga loh. Ribet. HKBP tapi kayak ini ya. Kayak katolik ya HKBP ya. Kurang tau sih. Yang sering dipake di syuting loh. Kalau kita syuting film sering banget tuh gereja itu dipake tuh. Batak? Iya. Kenapa dia? Apanya? Kursinya. Kursinya yang begitu sama salib-salib banyak-banyak ornamen-ornamen begitu. Oh gitu. Gereja ayam. Bukan gereja ayam. Gereja ayam pasar baru itu. Gereja ayam juga iya sih. Iya kan sering pake. Dalamannya juga sering. Orang kira katolik ya. Tapi dari beberapa gereja protestan yang saya pernah masukin itu. GKI paling mirip sama katolik. Ada lagu tujiannya. Perayaannya. Iya perayaannya tuh mirip banget. Lagunya tidak terlalu gimana-gimana. Orang tunggal. Orang tunggal. Iya tidak terlalu yang kayak gimana-gimana. Pokoknya hening terus dia ada pengakuan Imam Rasuli sebelum ibadah dan lain sebagainya. Itu mirip banget tata perayaannya mirip. Makanya saya sama temen. Ekaristi ya. Kalau Ekaristi di katolik doang. Gak so tau kamu son men. Cuman di katolik. Tapi tata perayaan ibadahnya tuh mirip. Mirip ya mirip. Kalau kita hingar-bingar kita. Saya pernah tuh kemarin kesana. Ada salah satu GBI. Masih bisa disebutin ya. Gimana? Kaget sih saya. Kaget ya? Apanya? Kaget apanya? Kotbahnya minta persembahan. Maksud lo Brice apa gimana? Tidak kotbahnya waktu itu kebetulan pendetanya orang luar. Ada transgaternya. Saya kaget lihat gedungnya. Keren banget. Di bawah ada coffee shop. Ke atas sedikit ada ruang main anak apa segala. Itu gimana itu? Iya. Dimana itu Brice? Kayaknya saya tau nih deket-deket airnya Jakarta. Sini nih. Dimana tuh PRJ ya? Pokoknya dia pernah kebakar itu udah. Nah iya ini saya udah setangkep udah. Paham. Yang pendetanya dibanggutin lagi gak sih? Bukan dong. Ini di daerah luar Jakarta kok. Oh di luar Jakarta. Luar Jakarta. Oh itu ya? Kebakar yang pernah kebakar. Geraja Frisco ya? Ya. Solo ku, pacarku. Orang itu. Gerajanya disitu. Oh dia disitu. JBI itu berarti ya? Oh iya iya bener-bener gue inget ya. Gak tau ya? Gak tau. Nanti pokoknya gue kasih tau di Instagram story gue ya. Gak tau nanti kasih tau di Instagram story. Aduh ya. Nah kalo di Kristen itu. Itu kita ekspresi penyembahannya modelnya begitu. Nah kalo Bunda Maryanya kok kenapa kita engga? Why? Karena kita berpikir ya bahwa otoritas sertingginya adalah Ya Yesus. Terus jadi berdoanya kepada Yesus aja. Tapi kalo konsepnya bisa nge-cheat gitu bener juga tuh. Kenapa kita ga minta sama emaknya, emaknya suruh paksa anaknya. Kan bisa juga itu. Mungkin kalo nge-cheat ngomongnya gak ini gak? Nge-cheat gak ini ya. Kalo pertanyaanku kalo misalkan orang Kristen protestan. Dia masih secara resmi adalah Kristen protestan. Tapi dia memohon didoakan sama Bunda Marya tuh apakah boleh atau engga? Haram atau tidak gitu hukumnya? Wah saya ga bisa jawab tuh kalo yang begitu. Maksudnya itu preferensi orang sih ya. Kalo istilahnya jadi kalo dibilang haram atau engga ya. Kalo di kita, kalo dia lebih, maksudnya dia memilih melakukan itu. Ya istilahnya orang yang berdoa saja kita ampunin. Masa gitu kita haram. Khoantri dong yang menjawab ini semua dengan sangat hati-hati. Diplomatis sekali. Tapi sebenernya tuh sama konsepnya pake jodhia. Padahal kalo depanin kita berdua mah, itu haram ya doh jangan gitu. Khoantri pasti. Ya pasti itu kalo kita nanya. Khoantri gue boleh gak kakak gue Marya? Jangan ya doh ya haram nantai. Tapi kalo memang aturan gerejanya kayak gitu ya memang harus kayak gitu maksudnya. Tapi maksudnya udah berhala kok bener. Iya kalo misalkan ada di beberapa misalkan di katolik sendiri kan kita sebenernya gak boleh ke gereja lain gitu loh. Makanya saya bilang tadi kalo saya itu di flores keadaannya itu sama sekali tidak boleh. Kalo ini maksudnya juga satu sisi, saya juga kan besar di keluarga katolik. Maksudnya mama saya sebelum menikah dengan papa saya gereja juga katolik. Memang ada tendensi istilahnya kalo main ke gereja lain aja udah ini. Iya karena ibadahnya mereka tuh beda perayaan yang bedah. Jadi dan di Kristen Protestan tuh kan gak ada Ekaristi. Perjamuan ada tapi yang namanya Ekaristi itu di katolik doang gitu. Nah itu yang gak ada di gereja lain yang kalo, ya gak salah lu kalo disana orang Ekaristi disini lu ngapain disana gitu. Kayak gitu kalo katolik tuh cukup, cukup ketat ya untuk itunya. Iya. Ya kalo kita makanya kalo kita berdoa kepada Yesus ya itu kita pandang itu sudah final. Jadi kita gak boleh nih koko Bunda Maria gak boleh. Koko Goa Maria gak boleh kita. Loh saya ajak mereka ke gerejanya Maria. Iya saya mau doa kalo ceritanya memang boleh. Boleh kalo foto-foto mah boleh. Boleh ya. Boleh dong di Israel itu ada yang sempat yang saya datang itu Gre. Kalo di Israel gini nih. Ada tempat-tempat dimana yang bersejarah atasnya pasti gereja Pris. Iya bener. Gitu atasnya pasti gereja dan saya marah main ke tempat yang dipercaya Maria lahir disitu. Iya. Di atasnya ada gereja itu keren karena ada berbagai dari berbagai belahan dunia. Mengirimkan karya seni menggambarkan Maria gitu. Terus saya sempat taruh di Instagram saya satu deh yang bikin orang Amerika. Jadi kesannya kayak Marvel gitu. Wih keren banget nih Israel ini. Secara karya seni ya. Dulu dateng menghormati gereja menghormati karya seni ya fine. Dan sejarahnya disitu emang. Kalo doa apa boleh ya menaruh kepercayaan disitu gak apa-apa. Iya gitu. Buda Maria tolong doakan saya gitu. Kalo kita di Kristen lagi-lagi otoritas tingginya kepada Yesus. Jadi udah ada akses direct aja. Dan kita mempercayai bahwa kedaulatan Tuhan lah yang paling utama istilahnya gitu. Ya semakin Zodiak bilang makanya. Zodiak ya sebenernya kalo dipercaya juga ya orang bisa bilang musrik juga. Orang bisa bilang gitu. Tapi kita boleh tes. Maksud gue kalo si Priska bilang gitu kita boleh tes. Eh coba aja kalo lu. Iya kita berdua lah. Iya gini. Kita berdua. Dosa bareng-bareng lah. Kita tes dulu ya. Tahun ini kita doa nih. Tahun depan kita proyeknya deh. Kalo Bu Una Maria. Iya kalo kita gol. Riska kita tanya. Dia juga di Jumat-Jumat baru gak. Kita pindah dong. Berarti kan. Berarti kan ada cheat-nya. Iya kan. Eh tapi dosa terbesar itu menghujat roh kudus loh. Emang kita menghujat ya? Iya lah. Ngetes Tuhan itu menghujat roh kudus. Betul juga. Ini kita kantir dosanya gak ada ya. Kita kantir dosanya gak ada. Iya Tuhan. Iya Tuhan. Kenapa begitu? Hello. Bukan gue. Bukan gue. Bukan gue. Aduh. Cuman kalau gitu bercanda lah. Tapi Pris. Ini mungkin jadi penutup. Basaro Pris. Lo pasti udah pernah denger lah. Iya. Di gereja-gereja. Masih laba-laba. Jangan-jangan main ke gereja kemarin juga ketemu. Iya kan. Pas itu enggak. Pas itu enggak. Tapi saya pernah ada di gereja yang kayak gitu. Orang yang Basaro. Kurup-kurup gitu kan. Ini menarik nih. Terus kalau buat Pris. Gimana ya? Franchise itu ya? Franchise. Warang laba-warang laba gitu ya. Jujur-jujuran ya. Pertama kali saya ngeliat yang kayak gitu. Saya takut. Beneran. Iya gue juga takut. Saya juga takut. Pertama kali. Pertama kali ya. Dan itu kan maksudnya kan. Saya kan duduk terus kiri-kanan saya pada kayak gitu. Terus saya kayak. Wah keserupan nih. Iya pikirnya kayak gitu. Terus merinding gitu-gitu. Terus ada temen yang bilang. Enggak itu kena Basaro dan lain sebagainya. Oh ya itu waktu roh kudus turun tuh kayak gitu gitu-gitu. Jadi kayak. Oh yaudah. Maksudnya saya menghormati itu kan keyakinannya mereka dengan cara seperti itu. Ya mungkin seperti itu memang kalau roh kudus turun. Tapi di saya saya gak pernah ngalamin roh kudus turun dan saya berkata-kata kayak gitu. Jadi lu takut waktu itu? Takut. Satu gereja katolik gak ada yang begitu Pris? Gak ada. Sepengalaman saya juga enggak. Saya kan SD SMP. Berarti roh kudus gak turun dong kok ke katolik? Lagi-lagi. Menarik nih ini. Lalu suka mau ngomong nanti ditahan. Mau ngomong apa nih? Karena menurut dia salib LID itu udah. Udah cukup. Kalau lebih lagi poseknya jadi ya. Saya jawab gini ya. Ini jawaban yang menurut saya tepat sih. Sebenernya orang kepenuhan roh kudus bukan dari ngomongannya dan bukan dari bahasa rohnya. Tapi. Kelihatan dari buah roh. Berkali-kali kita discuss juga gitu kan. Buah roh kan kasih suka cita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelama-lembutan. Itu baru kita identifikasi orang kepenuhan roh kudus. Buat apa orang yang berbahasa roh tapi kelakuannya. Ya berarti itu ikut-ikutan aja. Atau jangan-jangan setting gitu loh. Tapi ini kontras sekali soalnya kok. Katanya kepenuhan roh kudus yang kita sampai sekirah laba-laba-laba. Yang katolik tidak sama sekali loh. Ya. Kan yang. Ya silahkan. Tadi kan katanya di buah-buah roh itu kan kasih suka cita dan lain-lain. Dan ada kelama-lembutan. Di orang yang dengan si bala-bala-bala tadi itu. Si bala-bala itu. Gitu kan. Itu kebanyakan malah tidak lemah-lembut. Nah itu yang saya maksudkan. Menyeramkan. Jadi itu buah hap. Iya buah hap. Biasa sih menggudu. Baik. 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 Iya loh kok. Ini menurut lo settingan itu kok yang. Raba-raba itu. Apa gimana kok? Kalau sampai buah rohnya gak kelihatan ya berarti dia belum hidup di dalam rohnya gitu aja. Sesimpel itu kok. Iya betul. Berarti orang yang begitu kita harus lihat kehidupan dia. Itu baru tanda awal. Kalau kita di GBI bilangnya itu tanda awal. Baptisan dan kudus adalah berbicara dalam bahasa roh. Tanda awal. Sisanya. Ya berarti buah roh itu kan juga perlu. Namanya buah ya. Buah itu kan perlu. Tumbuh. Tapi kan bahasa roh yang kita sepakati pada saat itu adalah. Bahasa bangsa bangsa. Siapa yang sepakati maksudnya. Maksudnya kita diskusi kok pas itu. Oh gitu ya. Bahwa bahasanya adalah bahasa bangsa-bangsa lain kan. Iya iya. Bukan bahasa yang tidak dimengerti sama bangsa apapun. Iya kan. Iya kita pernah bahasanya di Brave Talk juga ya. Tapi Minion ngerti. Oh baik kan. Minion. Apoi. Apoi. Dipul salip yang ini juga gak. Warna kuning tadi. Tapi jarang ya kita bisa dialog begini ya. Jarang ya. Iya jarang juga. Warna kuning. Nah itu gak jarang diserang semua protestant. Kayaknya abis ini. Biar mati loh. Kalau kita mah paling dikirim video bahasa roh aja loh. Nah tapi kita udah sering dapet ajaban juga kok. Sampai aja. Ini dalam ranah konteks bercanda aja kan. Dan memang sebetulnya belajar. Maksudnya kalau kita gak kenal dan kita gak tau gimana caranya kita mau deket gitu loh. Gimana caranya kita mau hidup bareng-bareng. Gue cuma mencari kejanggalan aja. Karena Katolik kan satu Tuhan nih. Cintanya sama nih. Tapi gak pernah begitu. Maksud gue aneh banget dong. Yang lucunya itu sebenernya dari Katolik adalah mereka punya akun Twitter yang namanya Katolik Garis Lucu. Itu yang gue suka. Seru ya. Itu lu juga dari salah satu orang di sana. Tidak. Maksudnya mereka berdamai dengan mereka sebagai minoritas yang yaudah. Ada protestant garis lucu? Ada juga. Tapi itu seberapa lucu ya. Tidak seberapa gak usah kan. Tapi itu privilege minoritas lah. Minoritasnya selalu yaudah lah menerima melucukan diri. Berbeda-beda ceritanya. Kau usah Katolik lah. Kristen sendiri kan juga banyak alirannya gitu istilahnya. Ya karena itu ekspresi orang seperti itu. Dan itulah menurut saya salah satu kekayaan Yesus dan Tuhan kita ya. Dia menerima ekspresi ya banyak gitu istilahnya. Sampai ke Nabi-Nabi palsu juga kok ya. Nabi palsu gimana nih? Maksudnya itu kan tadi banyak gitu. Nabi kawe. Nabi buatan Cina. Nabi buatan Cina. Nabi buatan Cina. Nabi buatan Cina. Iya bener-bener. Beliknya di Alibaba tuh ya. Beliknya di Alibaba tuh ya. Beliknya orangnya raku. Bosnya Cina. Dua kali bosnya Cina. Kali ini sih gak transparan lagi. Kelar nih ya urusannya. Kekar kamar dinuman. Rekening lu sih ditutup. Terus sekali. Gue udah bener banget. Belajaran-belajaran alam baru lah. Press sekali. Tapi kalau misalkan perdebatan. Bukan perdebatan ya. Diskusi ya. Lebih ke so tau lu. Ya udah lu komen aja di bawah. Komen aja di bawah. Jangan aja kita. Kita mau cuman ngobrol doang di sini. Betul. Gembala saya juga bukan 100% orang paling hebat di muka bumi. Bener. Iya. Banyak minasnya juga. Masih sering salah juga. Sering lupa juga. Sering gak lucu juga. Pantunan suka ngobrol ima juga. Makasih sebelumnya. Nyogok juga kan itu ya. Iya 30. 30 ya. Sampai S2 teologi. Sampai S2. Sampai S2. Paroni maafin. Tapi kalau teologi gak ada di Katolik ya berarti ya. Ada. Pasti ada dong. Yang romo-romo itu kan. Tapi sekolah ke Vatikan gak sih Pris? Enggak. Sampai harus ke Vatikan. Tapi biasa penempatannya. Oh. Makanya itu mereka juga gak boleh nikah tuh salah satunya itu kan gak tau bakal ditempatin dimana. Oh iya. Bisa di Afrika. Bisa dimana. Pokoknya orang Indonesia tuh ceritanya. Gokil. Eh tapi Pris terakhir deh gue penasaran banget sama film-film setan nih kayak Conjuring dan kawan-kawan ya. Kadang kalau mau pengusiran setan mereka mesti minta izin tuh dari Vatikan tuh. Sekarang masih sama gak? Di Katolik itu romo-romo yang bisa eksorsim itu khusus. Gak semua romo bisa eksorsim. Berarti romo-romo yang biasa kita ketemu di gereja tuh belum tentu bisa. Belum tentu bisa eksorsim. Dia mesti punya romo-tomo. 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 Ini daripada namanya Romo-tromoyana. Menurut dulu yang romoyana. Sumpah. Demi Allah. Tadi eksorsim itu gimana ya? Iya. Romo-tomo. Jadi gimana beristar? Lo sebagai stand-up komedian lucuan romoyana apa? Romo-tomo. Atau Romo-tomo menurut lo? Apa tadi eksorsim itu coba? Lo motong-motong aja lo. Lo! Jadi ada romo-romo tertentu. Dan itu talenta sih. Oh talenta. Talenta. Tapi bener-bener kayak yang di film-film gitu. Iya. Lo mesti nyari nama iblisnya nih. Iya. Mereka punya talentanya. Mereka paham kalo mereka punya talentanya. Biasanya dipelajari lagi lebih khusus gitu-gitu. Lebih didalami. Mereka punya kuasa untuk eksorsim. Gak semua romo bisa. Kalo dari Kristen kok. Ini romo harus tau nama iblisnya kayak di tipi-tipi. Dan ini harus ada bakatnya kok. Kalo lu kan selalu bilang bahwa siapapun bisa asal punya iman. Nah menurut lu gimana kok? Differentiate ini. Iya. Memang berbeda. Keyakinannya berbeda. Kalo di kita memang sesuai firmanya tuh jawab kamu akan. Eh sorry. Menurut Yesus ini diutus kamu akan mengusir setan demi nama ku juga. Ya berarti kalo kita mempercayai dan kuasa Yesus itu kan sama ya. Istilahnya ya. Jadi kalo di kita percayanya kita bisa mengusir setan gitu. Walaupun ga semua orang sebold itu gitu. Sebold seberani itu gitu istilahnya. Tapi kalo percaya sepenuhnya kepada nama Yesus itu. No problem. Mungkin nomor-romo yang give exorcism ini yang sangat-sangat believe bahwa dia bisa mengusir iblis kali itu. Iya. Dan itu pun lu dengan kasus-kasus besar biasanya mereka turun. Iya. Kalo cuman kesurupan kuntilanak gitu-gitu mah kita sebagai umat yang penting percaya juga saya setuju. Bisa kok. Itu benar bisa. Tapi yang exorcism itu bisa ga? Doain koruptor gitu gak bisa ga? Itu iblisnya tuh namanya banyak kan. Kayak nafalinya aja agak susah tuh kan. Kayak banyak banget. Tapi lu pernah liat ga yang kesurupan sampe kayak di film-film setan itu Pris yang ampe lebay banget gitu? Saya pernah ngalamin. Malang ngalamin? Lu sendiri? Lu sendiri. Saya. Sampai rosario yang terbuat dari besi hancur di tangan saya. Oh iya, bayi bayi. Oh iya. Kayaknya rosario. Rosario yang pencapa lagi. Rosario yang pencapa lagi. Rosario yang pencapa lagi. Limbang sali pelidi mah meledak gitu. Iya. Restrikannya konser pasti kan. Maksudnya. Apa itu? Apa cedetanya? Maksudnya kenapa bisa gitu? Enggak lu sadar gak itu Pris? Enggak. Itu dua kali prosesnya. Jadi itu pas pandemi kemarin 2021 apa 2020 kayaknya. Nah itu saya tuh kayak udah mulai ngerasain sakit-sakit gitu dan sebagainya kan. Di sini saya kan diperantauan kan sendiri. Udah mulai gak enak lah. Dan sakitnya tuh di jam-jam tertentu. Jam 3 subuh gitu-gitu-gitu. Terus mamaku yang namanya firasat seorang ibu ya. Kata mama. Kayaknya sakitmu nih udah bukan medis. Dia pulang aja deh. Kata mama kayak gitu. Pulang. Saya tuh gak yang kayak kesurupan tiap hari atau apa. Enggak. Saya nyetir sendiri tuh bawa motor sendiri ke tempat orang itu pendoa. Dan dia bukan romo ya. Umat biasa tapi dia bisa. Dia berdoa gitu-gitu. Terus kesana dibuat kesurupan. Jadi dikeluarin. Saya itu tuh ditinggalin tapi katanya saya kuat. Jadi gak yang kesurupan tiap hari atau apa enggak. Tapi sayangnya tersiksa. Kayak adalah berat. Saya ngerasa berat di badan saya. Sakit terus dan lain sebagainya di jam-jam tertentu. Itu gangguan daripada itu. Ditempelin nafes segala macam itu. Dan itu banyak. Itu banyak tapi gak yang sampe iblis yang kayak di film-film kita nonton ya. Yang sampe. Benar-benar dari neraka bukan. Bukan yang kayak gitu. Bukan nama-nama iblis tuh. Ini cuman memang udah banyak banget yang kayak. Ada yang ngebuka terus yang lain pada ngikut gitu. Ya hantunya masih Indonesia lah lokal-lokal gitu. Nah tapi karena udah banyak. Jadi kayak ya udah itu tuh. Waktu itu ada rekamannya. Saya direkam sama ponakan saya. Itu saya dibuat gak sadar. Jadi saya duduk pertama kayak biasa aja Prisca. Abis makan gitu. Santai aja duduk. Terus ditampar pake Alkitab. Tiba-tiba tuh itu aja. Ingatan terakhir saya disitu. Sumpah. Ingatan terakhir saya tuh saya diajak ngobrol-gobrol-gobrol gitu. Gubrak gitu terus. Iya. Tiba-tiba diplak gitu. Terus ditempel ke sini. Itu panas. Minta ampun. Terakhir saya ingat itu disitu sisanya yang saya nonton di video itu tuh. Saya gak sadar kalau saya kayak gitu. Oh iya. Oh di video-in? Di video-in. Itu lama banget. Jadi saya tuh memang disuruh makan sampe kenyang gitu kan. Karena katanya saya bakal capek gitu-gitu. Dan itu saya percaya gak percaya kan. Namanya kayak apaan sih gitu kan. Saya makan jam 7 sampai jam hampir. Matahari hampir terbit. Itu baru saya kelar. 7 malam kan? Iya jam 7 malam sampe. Itu lemesnya minta. Ampun kayak mau mati ngomong aja gak bisa. Iya lah jam 7 malam. Kayak minta minum aja tuh udah gak kuat. Itu secapek itu. Dan itu 2 malam kebesokannya. Didoain lagi. Tapi itu saya setengah sadar. Lebih gak enak kalau setengah sadar. Karena saya ngeliat badan saya tapi tangannya itu bergerak. Sendiri. Gak sesuai sama yang saya minta gitu ya. Kayak tiba-tiba disuruh mukul. Tiba-tiba tangan saya kayak. Wah saya gak mau kayak gitu. Saya gak mau ngomong kasar ini. Tapi ngomong gitu. Kayak gitu-gitu. Dua hari tuh Pris. Dua hari. Gokil. Dua hari. Tapi itu juga 7-7 sampai pagi juga. Yang kedua gak terlalu. Lebih cepet. Sesinya lebih cepet lah ya. Udah capek tuh setan kayaknya gue rasa itu. Yang pertama tuh saya sampai muntah. Tiba-tiba kan si orangnya tuh bawain ember gitu kan. Sebelum bawa ember. Kita bawa rosario gitu. Terus saya kayak. Apain nih gitu kan. Kenapa ada ember gitu. Tau gak setelah kesurupan itu tuh penuh ember itu. Muntahan saya. Iya ya. Pertama kali muntahnya tuh ada ranting. Apa? Saya gak pernah makan ranting. Yang saya monyet gitu kan kayak. Monyet juga gak makan ranting. Gak makan ranting. Gak makan ranting. Tiba-tiba ada ranting lah apa disitu segala macem. Kayak gitu. Dan saya berkata-kata dengan bahasa-bahasa. Bukan bahasa roh ya. Bahasa lain yang. Saya sendiri gak tau. Gitu. Disitu kalau saya perhatikan kayaknya Sunda gitu-gitu. Tapi saya gak tau bahasa itu dalam sehari-hari. Saya gak ngomong itu. Itu ada videonya tuh Pris? Ada. Waktu itu diponakan saya ya. Saya sendiri gak berani. Saya terakhir itu ngirim itu sepenggal videonya ke Bang Adri sempat. Karena waktu itu masih di MLI. Saya ngirim kayak. Karena waktu saya pulang izinnya cuma sama mereka kayak. Hal yang kayak gitu kan untuk orang skeptis kan. Saya aja malu ya kalau disuruh pulang. Lu pasti bohong nih gitu. Saya aja malu ngomongin saya harus pulang. Untuk apa? Untuk didoain. Masa iya sih gitu kan. Tapi ya saya ngomong sejujurnya. Ini kan kemauan keluarga saya gitu-gitu. Pas di sana. Lu kirim itu ke Bang Adri? Iya. Oke. Responnya apa? Tahilah lo gitu ya. Ngari banget Tris gitu kan. Soalnya itu yang pas yang ininya. Oh keliatan. Itu emas lagi besi itu. Prosario saya besi. Saya giniin tuh. Hancur semua. Gini-gini. Kalau di Kristen gimana kok? Pernah gak begitu? Loh saya pernah ketemu yang model begitu kok. Bener suaranya berubah. Cewek suaranya berubah. Jadi laki. Terus dipegangin 2-3 orang juga gak kuat itu. 2-3 orang cowok gitu. Ceweknya bintar agak? Bukan. Sina iya iya. Ya bukan. Sina warrior. Jor. Ngari Tuhan. Gak gak. Lama banget tuh. Iya juga kan. Kan Cina. Itu Cina iya. Beda iya. Gak tapi pernah sih berjumpa dengan yang kita bilangnya bermanifestasi. Kayak begitu gitu. Memang ada kayak begitu gitu juga sih. Tapi si Briska ngeri banget ya jadi iblis cuy. Itu sampe kalo muntah memang muntah banyaknya muntah juga gitu. Istilahnya ada yang keluarnya ada yang hijau lah. Ada paku juga pernah. Cuma yang saya ketemu sih gak sampe muntah paku. Akunya banyak kok. Iya apa di tukang bangunan kali ya. Iya gak tau sih betul. Di bersihin jadi rumah. Di rumah. Di rumah. Sebuah pernah cerita dia pernah kesurupan. Sering kalo dia. Gak dia pernah kesurupan dan bisa ngomong bahasa Inggris. Iya itu aneh. Aneh kan. Dia gak bisa ngomong bahasa Inggris. Kalo ngomong bahasa Inggris bener-bener kayak gak bisa ngomong F gitu-gitu. Tiba-tiba jadi bule. Jadi bule aja gitu. Terus cerita katanya pernah lagi di sekolah. Ada pelajaran olahraga. Disuruh kayang. Gak bisa. Terus kesurupan. Kayangnya sempurna katanya. Aneh banget. Aneh banget. Malah jadi bagus ya. Malah jadi bagus. Iya. Katanya guru les. Katanya guru penjasa sampe tepuk tangan. Tapi manifestasi itu di kita juga bilang real kok. Ada real dan nanya. Iya. Itu real dan nanya. Cuma percaya gak percaya kali ya? Ya mungkin nanti kalo. Saya walaupun nyerang-nyerang gitu tetap gak percaya. Maksudnya saya gak percaya kalo saya kayak gitu gitu. Kok bisa sih saya? Kok bisa? Oh aku harus edit video kayak gini ya. Iya. Kayaknya ini di edit. Gak mungkin saya. Ngeri juga ya. Pasti dibikin mabuk ruang semalem. Bangun lemus banget. Minum milu Fris. Apa kabar Fris? Gak mungkin. Bukan saya ya. Saya gak terima sampe hari ini. Real ya. Seru sekali ya. Udah sejum lebih kayak gini ya. Tapi itulah perbedaan katolik dan kristen ya. Udah. Dan itulah juga perbedaan kalo ngobrol seru dan gak seru. Ngeri lagi. Tolong di cut lagi. Cut lagi ya ini ya. Nama-nama kerjaan sendiri ya. Ini cut lagi ya. Nama-nama kerjaan sendiri. Nama-nama kerjaan sendiri ya. Tapi si Fris kan udah berhasil juga akhirnya masuk Kristen juga hari ini. Puji Tuhan ya. Gampang banget. Udah. 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 Puji Tuhan. Udah. 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 Karena sangat mudah. Sangat mudah. Ya. Yang penting-enting perpuluhannya banyak. Waduh. Yang penting scan barcode. Masuk Kristen. Masuk Kristen. Syaratnya harus follow pendetanya Follow pendetanya Follow gerejanya Itu yang deket-deket sini nih Yang baru lantau juga ada di Mall of Irian Mall of Irian Irian Indonesia dong Ya ada juga Menambah-nambahin PR gue Orang gue udah sama Irian P.A Tapi lagi banget ya Pris Udah dateng Udah sharing Udah yang mau menjadi Kristen disini Sebelah sementara Ya karena Ernest Anak buahnya Manuel ya Lu investor kan di HACOR Jadi nanti anak-anak HACOR Banyak yang bisa dateng Kalo kata Manuel Ke Brad Talk Kan kata lu kata Yang Kristen cuma Prisca doang Justru kali ini kita jangan yang Kristen Oh iya Gak solek 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 Kayaknya ini udah terlalu veteran ya Gak solek Gak solek Gak solek Tadi ya Thank you all Prisca Maaf-maaf juga Walaupun Prisca Sudah mendengarkan cerita kita Sebagai orang Kristen Yang berasa diserang mungkin ya Enggak sih Tadi kita tidak menyerang Tidak saling menyerang Kita yang mengkomparasi fitur Iya kan Ini beda HP aja Iya kan Boi LID dia mau belom Gue udah nyala-nyala sob Tapi jarang ya Tapi jarang ya Jarang diperliar Banggu dia masih gitu-gitu aja kan Banggu kita udah futura bro Udah sopa Eh banggu dia berat loh Iya berat Ini bener sih Kayu asli ya Iya Tapi lawannya rayap biasanya Iya lawannya rayap sih kasihan Sama api sih Api Iya selesai yang dibakar ya gereja ya Kadang takut ada yang ngerokok terus jatuh Cintur dengan ngerokok di dalam juga dibakar ya Iya Iya Gue udah belok kok Terusin lagi Terusin 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 Kalau nonton kalau bisa gak seneng yaudah bodohamah Semuanya Nanti ya Komen aja Kalau mau ngece bunuh ya ke Prisca Karena dia udah biasa Dia kok tinggal ke Flores Kita mau kemana Jangan-jangan 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 Jangan jauh ya Jangan jauh Jangan jauh Jangan jauh Jangan jauh juga Jangan lupa kamu Jangan jauh Juga udah gak ada keturunannya Iya Udah gak ada lagi gadisnya Thank you kalian nonton Kalau misalkan mau komen ya komen aja Kalau mau dislike dislike aja gak apa-apa juga Iya Yang mau datang ke gereja kita bisa ke Arsi ya Iya ada di Sunter Sunter Apa namanya Creative Space Creative Space Kalau mau ke gereja Prisca dimana Gereja Prisca Gereja Katolik pokoknya Gereja Katolik aja pokoknya Karena gak nentu Iya juga Iya Betul Ya gitu aja bisa follow IG Prisca Di bawah lah Karena lucu banget Coba saya jari-jariin Kristen Cobain deh Follow deh Ikutin aja Terusin ada belum dari satu pasti Kayak lu main nyeram orang kan Ini gue kasih mediumnya Ada Iya ada Sampai jumpa Thank you semuanya God bless Bye guys See you guys God bless Sub indo by broth3rmax